Surat Al-Fatihah 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 yang ada di lau ilma full makanya mukjizat Alquran diantaranya adalah mukjizat cara turunnya turun acak 22 tahun 2 bulan 22 hari 22 tahun 2 bulan 22 hari susunnya acak kadot kacau walau tapi bisa disusun pulang sebelum Nabi meninggal persis seperti susunan yang ada di lau ilma makhluk jelas jadi Pak Ustaz sebelum Nabi meninggal Quran itu sudah tersusun macam yang sekarang ya macam sekarang tapi ada di kepala sahabat sudah macam ada sekarang Al-Fatihah Al-Baqarah Adi Imran Adlisa Al-Ma'idah sampai Anas tapi tak ada wujudnya Zohir adanya di kepala mereka dalam bentuk apa dalam bentuk Quran digital main klik-klik klik Al-Baqarah muncul tiba-tiba yang didalam kepalanya klik-klik tadi meninggal gara-gara memerangi Nabi palsu namanya Musailama Al-Qadhab nama kampungnya Yamaha dibuatnya surat palsu walfil wama adro kamalfil lagu zailun towil demi gajah tahukah kamu apa gajah itu ekornya panjang datang Abu Bakar sini perang maka diperanginya lah si Nabi palsu tadi meninggal 70 orang penghapal Quran datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar Wahai Abu Bakar ya ini Quran nampaknya harus kita bukukan jadi satu buku karena Quran yang ada di kepala tadi udah banyak penghapalnya yang meninggal apa hikmah dari sini bahwa tentara-tentara zaman Abu Bakar itu adalah para penghapal Quran makanya anak-anak kita ini mesti hafal Quran nanti dia jadi tentara-tentara hafal Quran dia jadi polisi kapolres hafal Quran dia yang akan memperjuangkan Al-Quran takbir nah lalu kemudian setelah itu kata Abu Bakar aku tak mau membukukan Quran karena Nabi tak pernah menyuruh Nabi tak pernah membuat maka kalau tak dibuat Nabi adalah fitnah wakul bint'atintolalah wakul utolalah tim fitnah Tata Umar ini kalau tak kita buat nanti hafal penghapal sudah banyak meninggal ada manfaatnya akhirnya Allah membukakan pintu hati Abu Bakar lalu ditusunlah tim diambillah Quran Quran yang tertulis di pelepah korma di tulang onta dipatu-batu lepes akhirnya jadilah satu Quran tertulis